Intro Shalom selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang di Intimacy Worship pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan hati, pikiran dan diri kita untuk kita sama-sama bersepakat menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama bahkan kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mari saya ajak kita untuk berdoa. Sebab yang kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan kami tahu Tuhan setiap hari Bapak ada berkat yang baru yang datangnya dari Engkau. Biarlah kami terus mengucap syukur, kami terus Tuhan tidak bersungut-sungut Tuhan di dalam segala keadaan bahkan musim hidup kami dan kami yakin Tuhan bahwa penyertaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Dan biarlah Bapak hidup kami semakin hari Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan boleh bangunkan kami, Tuhan boleh melindungi kami Tuhan sepanjang malam Tuhan. Biarlah Bapak kasih itu boleh kami terus rasakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapak kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab kasih-Mu tidak terbatas buat kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan melebihi apapun juga Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Namun kau selalu pelihara-ku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudera kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih-Mu. Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Namun kau selalu pelihara-ku. Namun kau selalu pelihara-ku. Terima kasih-Mu. Lebih luas dari samudera. Terima kasih-Mu. 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 Sungguh ku berlebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh lebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh lebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Sungguh ku bersyukur Oh Tak terbatas kasihmu 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 Penuh karungnya, ku bersyukur selalu kepadamu Bapak. Memandang wajahmu, takkan kasihimu Tinggal dekatmu, setiap saat di dalam hidupku Bapakku yang baik, kamu berkasih kepada Tuhan Tinggal dekatmu, jelas Tuhan Kasihmu padaku, semakin nyata Ku rasakan, kau Bapakku yang baik Penuh karungnya, ku bersyukur selalu kepadamu Bapak Dengan percaya, katakan bersama Kala Bapakku yang baik Sangat ku cinta Kasihmu padaku, semakin nyata Ku rasakan, kau lah Bapakku yang baik Penuh karungnya, ku bersyukur selalu kepadamu Pebas lagi kata Terima kasihimu padaku, semakin nyata Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik Penuh karunia Ku bersyukur selalu Kepadamu Maka berkumpulah segenap umat Israel di Silo Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana Karena negeri itu telah takluk kepada mereka Pada waktu itu masih tinggal tujuh suku di antara orang Israel Yang belum mendapat bagian milik pusaka Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel Berapa lama lagi kamu bermalas-malas Sehingga tidak pergi menuduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan ala nenek moyangmu Ajukanlah tiga orang dari tiap-tiap suku Maka aku akan menyuruh mereka Supaya mereka bersiap Untuk menjelajahi negeri itu Mencatat keadaannya Sekadar milik pusaka masing-masing Kemudian Kembali kepadaku Sesudah itu Mereka akan membaginya di antara mereka Menjadi tujuh bagian Suku Yehuda Akan tetap tinggal dalam daerahnya Di sebelah selatan Dan keturunan Yusuf Akan tetap tinggal Dalam daerahnya Di sebelah utara Kamu catat keadaan negeri itu Dalam tujuh bagian Dan kamu bawa kemari kepadaku Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu Di hadapan Tuhan ala kita Sebab Orang Lewi tidak mendapat bagian Di tengah-tengah kamu Karena jabatan sebagai imam Tuhan Ialah milik pusaka mereka Sedang suku Gad Suku Ruben Dan suku Manasya Yang setengah itu Telah menerima milik pusaka Di sebelah timur sungai Yordan Yang diberikan kepada mereka oleh Musa Hamba Tuhan Kemudian bersiaplah orang-orang itu Lalu pergi Sedang Yusuf memerintahkan kepada mereka Pada waktu mereka berangkat Supaya mereka mencatat keadaan negeri itu Katanya Pergilah Pergilah Jelajahilah negeri itu Catatkanlah keadaannya Kemudian Kembalilah kepadaku Maka disini Disilo Aku akan membuang undi bagi kamu Di hadapan Tuhan Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu Mereka mencatat keadaannya Dalam suatu daftar Kota demi kota Dalam tujuh bagian Lalu kembali kepada Yusuf Ketempat perkemahan disilo Lalu Yusuf membuang undi bagi mereka disilo Di hadapan Tuhan Dan disanalah Yusuf membagikan negeri itu Kepada orang Israel Sesuai dengan pembagian mereka Maka keluarlah undian suku Bani Ben Yamin Menurut kaum-kaum mereka Dan daerah yang diundikan kepada mereka Terdapat antara daerah Bani Yehuda Dan daerah Bani Yusuf Batas pada sisi utara bagi mereka Mulai dari sungai Yordan Kemudian batas itu naik ke lereng gunung Di sebelah utara Yeriko Naik ke barat Ke pegunungan Dan menuju ke padang gurun Betawen Dari sana batas itu terus ke Lus Ke selatan Ke arah lereng gunung dekat Lus Itulah Betel Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar Di pegunungan yang di sebelah selatan Bethoron Hilir Kemudian batas itu melengkung Dan menuju pula ke mata air Men Neftoah Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan Yang ditentangan Lebak Ben Hino Yang ditentangan Lebak Ben Hino Di sebelah utara lembah orang Refai Kemudian turun ke Lebak Hino Sepanjang lereng gunung Yebus Ke selatan Kemudian turun ke En Rogel Kemudian melengkung ke utara Menuju ke En Semes Dan menuju pula ke Gelilot Di seberang Pendakian Adumim Turun ke Batu Bohan Bin Ruben Terus ke lereng gunung di seberang Betaraba ke utara Dan turun ke Araba Yordan Kemudian batas itu terus ke lereng gunung Dekat Bet Hogla ke utara Dan batas itu berakhir ke Teluk Utara Laut Asin Kemuara Sungai Yordan di sebelah selatan Itulah batas selatan Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur Itulah milik pusaka Bani Ben Yamin Dengan batas-batasnya Ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka Kota-kota suku Bani Ben Yamin Menurut kaum-kaum mereka ialah Jericho Bet Hogla Emek Kezis Bet Araba Zemaraim Betel Ha'awim Para Ofra Kefar Ha'amonai Ofni dan Geba 12 kota dengan desa-desanya Itulah milik pusaka Bani Ben Yamin Menurut kaum-kaum mereka Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu pada pagi hari ini Sungguh mengingatkan kami Tuhan Untuk kami hidup Semakin hari semakin berkanan di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan hari ini engkau sertai Tuhan tuntun Tuhan melindungi Jauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bahkan maut sekalipun ya Bapak Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton